yo salam dari tanah papua kali ini awak akan berpetualang di hutan genyem dengan sumber air yang jernih dan melimpah serta kita juga akan makan langsung dari alam inilah cerita dari tanah papua bersama awak Mari kita lihat lebih dekat yo salam dari tanah papua kali ini awak akan berpetualang bersama teman-teman dari Kampung Berap Kabupaten Jaipura kita akan mencari makan di alam yang kemudian nanti kita akan makan olah dan makan bersama hutan yang kita kunjungi kali ini sedikit berbeda dari hutan-hutan lain yang ada di Papua hutan ini memiliki keunikan sendiri yaitu airnya sangat jernih bahkan berwarna biru sehingga di tempat ini terdapat tempat wisata atau yang terkenal biasa disebut dengan kali biru akan tetapi wilayah yang kita kunjungi kali ini bukan merupakan tempat wisata karena tempat ini dijaga oleh masyarakat agar membuat tempat ini masih tetap alami sehingga air yang ada di tempat ini terjaga dan bersih selain itu di hutan ini juga banyak sekali terdapat mata air sehingga hutan ini menjadi berkat bagi masyarakat karena selain menyediakan bahan pangan juga merupakan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat karena di Papua sendiri masyarakat percaya bahwa ketika jika ketong jaga alam tentu alam juga akan menjaga ketong jenis tanaman yang berada di hutan ini tentu sangatlah beragam namun salah satu jenis tanaman yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu pohon sagu dan akhirnya teman-teman dong sudah sampai di tempat dimana mereka akan mulai turun molo untuk menangkap ikan sebelum itu teman-teman dong mempersiapkan tali besum yang terbuat dari akar tanaman yang digunakan untuk menyimpan ikan setelah perlengkapan untuk menangkap ikan sudah selesai teman-teman langsung bergegas menuju kali dan kali ini teman-teman yang turun molo yaitu saka yakob dan tim dari awa yaitu alisada Oh ya salah satu alat yang paling penting yaitu kacamata agar lebih mudah melihat ikan di dalam air jalur berburu ikan kali ini teman-teman akan mengikuti arus air sehingga teman-teman agar lebih mudah bergerak di dalam air ketika mengikuti arus biasanya teman-teman akan mengecek ikan dibawah ranting atau pohon yang tumbang atau di bagian didaunan di dasar kali bisa dilihat teman-teman dong sudah menangkap beberapa ikan ikan walaupun memang ukurannya tidak terlalu besar dan perburuan yang pertama kurang membuahkan hasil sehingga teman-teman memutuskan untuk naik untuk memanen ulat sagu sebelum kita akan lanjut molo untuk mengikuti arus sungai karena jika kita mengikuti arus sungai nanti kita akan jauh dari tempat pengambilan ulat sagu dan kali ini tim awa cukup beruntung karena ketika kitong datang ada salah satu pohon sagu yang tumbang dan di pohon sagu seperti inilah kitong akan bisa memanen ulat sagu hutan hujan tropis seperti yang kita ketahui memiliki curah hujan yang tinggi dan saat kita akan memanen ulat sagu hujan pun turun ulat sagu atau yang dikenal sebagai larva dari kumbang sagu biasanya masyarakat mengkonsumsinya dengan cara dimakan langsung atau dimasak kandungan dari ulat sagu sendiri terdapat protein namun sebagian besar terdiri atas lemak Biasanya larva dari kumbang sagu ini akan mempertahankan bentuk larva dalam kurun waktu 2,5 bulan bahkan hingga 6 bulan tergantung dari tingkat temperatur dan kelembaban dan kemudian akan bermetap morfosis menjadi kumbang seperti ini teman-teman terus melanjutkan panen ulat sagu dan memeriksa di seluruh batang sagu yang telah tumbang ini karena ulat sagu biasanya bersembunyi tidak hanya di permukaan batang melainkan juga di bagian dalam batang sagu ulat sagu sudah menjadi ciri khas makanan dari timur khususnya di wilayah pesisir Papua hujan pun kembali turun dan setelah teman-teman memanen ulat sagu kitung akan bergegas ke kali karena teman-teman akan melanjutkan berburu ikan di kali selamat menikmati 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 di ngam tabang yang berarti kepala air sebelum naik ke permukaan Saka sempat melihat ikan di dalam air sehingga dia memutuskan untuk masuk dan memana ikan tersebut dan inilah hasil berburu ikan teman-teman hari ini jenis ikan yang didapatkan masyarakat disini menyebutnya yaitu ikan tawes dan akhirnya bahan utama untuk mengolah makanan hari ini telah siap kita langsung gas untuk masak selamat menikmati 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 menu yang lezat disantap setelah hujan turun. Ditambah dengan pemandangan kali yang jernih di tengah hutan. Inilah keindahan dan kekayaan alam tanah Papua, bagaimana masyarakat mengambil makan dari alam dan hidup bersama alam. Kehidupan yang maju bukan berarti hidup di tengah perkotaan dan merusak hutan demi kemajuan. Jaga alam dan alam akan jaga kitong. Sampai disini perjalanan awal kali ini, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Da kamu semua! Oh iya, kamu jangan lupa bantu subscribe untuk selalu support kitong.